Selamat datang di tutorial PPDB SMA Negeri Tiga Kota Serang Tahun Ajaran 2022-2023. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, ataupun smartphone. Dan pastikan perangkat Anda sudah terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.ppdb.smantigakotaserang.sch.id Pada halaman ini, silakan klik formulir awal. Lalu, isikan nomor induk siswa nasional. Jika nomor induk siswa sudah digunakan atau tidak terdaftar, silakan hubungi sekolah yang dituju. Lalu, tulis nama lengkap. Dan pilih asal sekolah. Jika sekolah asal di luar Provinsi Banten, silakan hubungi sekolah yang dituju. Lalu, pilih nama sekolah asal. Pilih jenis kelamin. Lalu, tuliskan tempat lahir. Tulis tanggal lahir. Pilih kabupaten atau kota lahir. Dan pilih kecamatan. Juga, desa atau kelurahan. Alamat lengkap. Serta nomor handphone peserta. Lalu, klik next untuk melanjutkan. Pada tahap ini, silakan pilih pas foto untuk diunggah. Lalu, tuliskan nama ayah dan nama ibu sesuai dengan KTP. Serta tuliskan nomor handphone orang tua atau wali. Lalu, klik next. Pada bagian ini, silakan pilih sekolah yang akan Anda tuju. Pilih lokasi saat ini dan pilih izinkan browser untuk mengakses lokasi Anda. Jika lokasi tidak ditemukan atau tidak sesuai, maka silakan cari lokasi secara manual melalui Google Maps. Klik kanan dan salin koordinat lokasi yang sesuai. Kemudian, tempel pada data lokasi rumah. Klik pada bagian pernyataan dan verifikasi data. Kemudian, klik save. Terakhir, silakan klik pada bagian ini untuk mencetak bukti pendaftaran. Tunggu beberapa saat hingga bukti pendaftaran sudah siap di-print. Kemudian, bukti pendaftaran ini dapat di-print sebagai bukti bahwa Anda sudah terdaftar. Silakan tunjukkan kepada operator sekolah yang dituju saat verifikasi data pada waktu yang ditentukan. Terima kasih telah menonton!